Pemirsa untuk meningkatkan kompetisi pada pemilihan Utudiang Tanjung tahun 2021, Panitia Pelaksana merampingkan kategori pemenang pada tahun ini. Di tahun-tahun sebelumnya, finalis Utudiang Tanjung mencapai 10 kategori, sedangkan tahun ini turun menjadi 4 kategori. Pemilihan Utudiang Tanjung tahun 2021 akan berbeda dari tahun sebelumnya. Perbedaan terletak pada jumlah finalis Utudiang Tanjung. Jika pada tahun-tahun sebelumnya seleksi Utudiang Tanjung akan memuat 10 pasang finalis, namun tahun ini dipangkas menjadi 4 pasang finalis saja. Terdiri dari pasangan juara 1 Utudiang Tanjung tahun 2021, pasangan wakil 1 Utudiang Tanjung, wakil 2 hingga wakil 3. Ketua Panitia Pelaksana Seleksi Utudiang Tanjung tahun 2021, Mas Tulhak Abdi menjelaskan, pemangkasan kategori pemenang ini dilakukan untuk meningkatkan kompetensi di kalangan para peserta. Ya sebetulnya untuk pemilihan prosesnya itu hampir tidak berbeda dengan kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin pengkategoriannya saja yang berbeda. Kalau dulu kita pilih 10 finalis, dan 10 finalisnya itu dapat kategori. Jadi ada Utudiang Pesona, Utudiang Persahabatan, Sebenarnya ada Utudiang Berbakat, Utudiang Pesona. Jadi ke-10 kategori itu mendapat. Sehingga bagi saya, menurut evaluasi kami, kalau seperti itu anak-anak di generasi Utudiang ini kurang begitu berkompetisi secara benar, secara beruntuk. Karena mereka pikir kalau sudah masuk finalis, pasti dia juara. Tapi sekarang kita saring lagi, sehingga itu kita sederhanakan, tapi tidak mengurangi makna dari mutu dari Utudiang nantinya. Pihak panitia sendiri merapatkan jadwal seleksi Utudiang Tanjung tahun 2021, karena seleksi ini sebelumnya sempat tertunda akibat peningkatan kasus COVID-19 di Tabalong. Almunawarah TV Tabalong melaporkan.